Terdepak dari industri hiburan, Bobby Joseph kian terpuruk. Tak hanya karir hancur, kondisi hidup Bobby pun makin berantakan. Ketika namanya nyaris menghilang, tiba-tiba menghebohkan dengan kabar di tidur satuan narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 21 Juli 2023 kemarin. Bobby seret serta ditetapkan sebagai tersangka, lantaran terbukti gunakan narkoba dengan ditemukan barang bukti berupa tembak kosintetis. Kemudian kami dari tim Satuan Keselesaian Narkoba Polres Jakarta Selatan melakukan penyelidikan, karena ini informasi dari masyarakat. Kemudian setelah kita cek yang bersangkutan memang memiliki barang bukti tembak kosintetis. Awalnya kita tidak tahu bahwa itu tembak kosintetis, tapi setelah kita amankan dan kita cek, ternyata positif MDMD. Positif menggunakan narkoba serta dicuduk bukan kali pertama bagi Bobby Joseph. Pada 2021 lalu, dia pun ditangkap tangan melakukan transaksi narkotika jenis sambu seberat 0,49 gram. Dulu pernah diamankan juga berkait narkoba juga dulu ya, kalau nggak salah dikorespansal. Tak jara, apakah Bobby gunakan narkoba dimilari dari problematika hidup? Bagaimanapun, nasib hidup Bobby terperosok drastis, bahkan ketika tergusur dari panggung hiburan. Saat eksistensi tergerus, boleh dibilang kalah saing dengan pendatang baru, Bobby yang nyaris tak dapat tawaran syuting menyambung hidup sebagai driver ojek online. Jungkir balik Bobby di layar kaca, kini benar-benar terjun bebas, padahal dirinya boleh dibilang begitu laris manis di panggung sinetron. Dengan wajah Indo, Bobby banjir tawaran syuting. Eksistensinya sempat terjaga, namun roda nasib membawanya ke titik terendah serta sulit tutup bangkit dari kondisi itu. Jalan hidup Bobby Joseph makin terpuruk ketika pernikahan dengan Ayu Ningthias yang dikarni tiga anak harus berakhir pada 2021. Ironisnya, belum resmi bercerai, Bobby malah sudah gandeng kekas baru kala itu. Aksis sudah merasa salju sudah bercerai. Memang, just let me know, emang sampai sementik ini aku gak pernah terima selembar putas ditambah di atas itu pun kalau kita bercerai dan itu yang pernah minta. Itu cuma dijanjikan sampai detik ini belum aku terima. Jadi gratifikasi aku itu aja, tapi kalau bersandir dengan aku, saya semoga bahagia gitu ya. Kehadiran Ayas dalam hidup Bobby yang masih berstatus suami orang jadi perbincangan panas karena itu. Tundingan jadi pelakon alias orang ketiga tak terhindar. Ramai digunyikan remut Bobby dari Ayu Ningthias, Ayas nyatanya tak berpusing serta tak merasa disudutkan. Bagaimana eigentlich happening? Terima kasih.